Halo, halo, oke, hari ini kenapa saya akan bercerita mengenai produk Mary Kay ini, yaitu Moisture Renewing Soft Toner, oke, kenapa saya mau bercerita pasal produk ini, oke, sangat-sangat best dan terbaik guys, kenapa dia terbaik, sebab pertama, dia tidak mengandungi alkohol, seperti yang kita tahu, alkohol akan menyebabkan kulit kita kering, kan, tapi ini dia tidak mengandungi alkohol lah, jangan risau, sangat-sangat bagus, selain itu, dia juga mengandungi acai beri, acai beri ini, dia ialah mempunyai kandungan antioksidan yang paling tinggi, sangat-sangat tinggi, malah lebih, 80 kali lipat lebih tinggi daripada teh hijau, itu acai beri, dia punya antioksidan, kandungan antioksidan dia sangat tinggi, so, kenapa antioksidan, oke, antioksidan ini sangat penting tahu, dia mau kasih natural kita punya kulit, daripada radikal-radikal bebas, yang menyebabkan kulit kita kusam, so, radikal-radikal bebas ini seperti pencemeran udara, cahaya matahari, segala persekitaran kita lah, kan, itu ialah, boleh menyebabkan kulit kita menjadi kusam, oke, so, kenapa saya sarankan soft toner ini, dia ada acai beri, so, acai beri itu sangat bagus, oke, oke, kelebihan ini, kelebihan soft toner ini, dia melembabkan kulit, dan dia mengurangkan keterakan pori, pori, so, dia, dia juga membantu mengecilkan pori kita sebenarnya, dan paling penting ialah dia melembabkan kulit, oke, kenapa dia, kenapa saya balik-balik tekankan melembabkan kulit, Sebelum kita meng-apply apa-apa produk, apa-apa produk, contoh, kita akan apply serum, ataupun nightgrain macam itu, pertama sekali ialah kita mesti mau pakai ini toner, sebab ini ialah dia punya kunci kelembaban kulit kita, so, apabila kulit kita lembab, proses penyerapan skincare yang seterusnya yang kita guna itu, dia akan senang serap, dia akan serap secara maksimal, so, itulah kelebihan, itulah pentingnya kita perlu memakai toner ini, jangan-jangan sekali skip toner ini, so, sangat penting, oke, selain daripada itu, apabila kita, selepas kita cuci muka kan, secara normal, pH muka kita ialah 5 hingga 6, selepas kita cuci muka kan, apa nama tuh, kulit kita akan lebih beralkali, itu kita kena tahu, apa-apa pun cuci muka, selepas kita cuci muka, kulit kita akan beralkali, apabila beralkali, dia akan mengambil masa untuk kembali, untuk kasih kembali natural, kita punya pH kulit, so, dengan adanya time wise ini, dia akan mempercepatkan untuk proses mengembalikan pH kulit kita, jadi, kita kena guna toner, jangan skip toner, sebab toner antara skincare yang terpenting, selepas cuci muka, kita mesti pakai toner, sangat-sangat penting, oke, selain itu, satu berita baik, saya mau kongsi kamu tentang toner ini juga, dia sesuai untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang sensitif, so, jangan risau untuk menggunakan toner ini, dia sangat-sangat sesuai untuk semua jenis kulit kita, so, tidak perlu bimbang, dan kamu sendiri coba tentang kebaikan soft toner ini, memang-memang sangat-sangat terbaik, saya sarankan, sebab saya adalah pengguna, jadi saya tahu kebaikan tentang toner ini, so, kepada yang ingin mencoba, bolehlah kontek-kontek saya, tanya saya, oke, kita sama-sama, saya akan tanya apa masalah anda, apa yang kamu perlu tentang kulit anda, kita akan cari penyelesaian bersama, so, jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk mencari saya, kita akan settle bersama, tapi, untuk hari ini, saya hanya fokus bercerita mengenai soft toner ini, so, guys, jangan skip soft toner ini, so, soft toner, atau lebih dikenali sebagai toner, sangat-sangat penting, untuk skincare kita, oke, terima kasih, dan semoga hari anda penuh dengan keceriaan, bye,